Huo Yuhao secara pribadi meminta Xuanzi Wen membuatkan alat jiwa tipe terbang ini untuknya. Itu membawa seluruh kerinduannya pada Dong Er. Dengan cepat, semua orang naik seribu meter ke udara. Pada ketinggian itu, mereka hampir tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka. Bagi orang biasa, mereka mirip burung, Huo Yuhao terbang di depan, Hichaito dan Susan Shi mengapitnya. Jijuan, Jingxian, Ye Gui, dan Nankyukyu mengikuti mereka. Di antara mereka yang ada di sini, Jijuan adalah yang paling asing dengan alat jiwa tipe terbang. Selain pedangnya sendiri, dia biasanya tidak melakukan kontak dengan peralatan jenis lain apapun. Jika bukan karena dia memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia mungkin tidak akan datang kali ini. Saat dia mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya, terlihat jelas bahwa dia adalah pemula dalam hal itu. Wajah tampannya sedingin es, alat jiwa tipe terbang kelas 7 akan melepaskan penghalang jiwa pelindung bagi penggunanya. Penghalang jiwa pelindung ini menjalani perawatan khusus. Tidak hanya memiliki kekuatan penghalang jiwa pelindung kelas 6, tetapi juga aerodinamis, membantu mengurangi hambatan udara. Tentu saja, ketika alat jiwa tingkat ini digunakan, itu akan sangat menguras kekuatan jiwa seseorang. Selain Jijuan, sisanya adalah kaisar jiwa. Meskipun mereka bisa menggunakannya, mereka tidak akan bisa bertahan lama jika mereka tidak memiliki botol susu tersegel. Teknologi dibalik botol susu tersegel telah diterapkan di semua peralatan jiwa yang diproduksi oleh sekte Tang. Setiap alat jiwa tipe terbang yang mereka gunakan sekarang memiliki empat botol susu tersegel kelas 6. Bukan karena mereka tidak ingin menggunakan botol susu kelas 7 yang lebih unggul, tetapi biaya pembuatan botol susu tersegel kelas 7 sangatlah mahal. Karena biayanya, Shuan Ziwen memilih untuk menggunakan empat botol susu tersegel kelas 6 sebagai gantinya. Saat dia menyaksikan pemandangan yang lewat di bawahnya, Nan Kiu Kiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh semangat. Dilindungi oleh pelindung jiwa, dia tidak perlu menghadapi hambatan angin. Huo Yuhao memimpin semua orang ke arah kekaisaran matahari bulan. Pertama, mereka harus terbang ke selatan sebentar. Di sebelah selatan Akademis Rek adalah hutan bintang besar Dou, dan setelah mereka melewatinya, mereka akan memasuki kerajaan bintang Luo. Dia tidak bisa terbang langsung di atas hutan Great Star Dou, karena itu berarti bunuh diri. Ketika mereka mendekati hutan, Huo Yuhao mulai mengubah arah dan terbang ke barat daya. Dia memasuki kekaisaran bintang Luo, tinggal puluhan kilometer jauhnya dari hutan bintang besar Dou. Setelah itu, dia berbelok ke selatan, berencana untuk menembus kekaisaran bintang Luo, alat jiwa tipe terbang kelas 7 memang cepat. Setelah 2 jam, mereka berada sekitar 250 kilometer di dalam kekaisaran bintang Luo, yang juga merupakan wilayah intinya. Saat mereka terbang ke selatan, suhu berangsur-angsur naik, Susan Shi mau tidak mau bertanya kepada Huo Yuhao, adik kecil, kemana kita akan pergi? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Huo Yuhao berkata, tidak ada yang salah. Kali ini kita harus mengambil jalan memutar yang besar sebelum kita bisa memasuki kekaisaran matahari bulan. Ini akan memakan waktu lebih lama, tapi ini akan menjamin kesuksesan. Oke, kata Susan Shi setelah mendengar jawaban itu. Hichaito mempercaya Huo Yuhao, jadi wajar saja, dia tidak akan bertanya lebih jauh. Adapun 4 orang lainnya, indera pengarahan mereka buruk, dan mereka hanya bisa mengikuti, mereka berangkat di pagi hari. Huo Yuhao mengajak semua orang beristirahat pada siang hari. Semua orang makan, minum, dan mengisi kembali botol susu tertutup pada alat jiwa tipe terbang mereka. Botol susu tersegel memang bermanfaat. Mereka telah terbang berjam-jam, namun kekuatan jiwa mereka tidak terkuras banyak. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan memeriksanya. Sesekali, dia menganggukan kepalanya, Susan Shi bersandar pada pohon besar. Dia menikmati kehangatan selatan sambil memejamkan mata untuk beristirahat, Hichaito ada di dekatnya. Dia baru saja memperhatikan Huo Yuhao. Seperti Huo Yuhao, dia telah menjalani rencana prajurit tertinggi dan mengetahui pengalaman Huo Yuhao dalam menyergap musuh-musuhnya dari belakang. Dengan kekuatan spiritual Yuhao yang tajam dan penilaian yang akurat. Ditambah dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti tidak akan salah arah. Mereka beristirahat selama dua jam sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, Huo Yuhao membuat lebih banyak penyesuaian pada rute mereka. Dengan cepat, bahkan mereka yang tidak familiar dengan jalan tersebut menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lewati sepertinya adalah lahan pertanian dan hutan belantara. Mereka tidak melewati kota manapun. Nanki Ukiu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kerajaan bintang luokaya? Mengapa kita tidak melewati kota manapun? Yegui langsung menjawab pertanyaan konyolnya. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia benar. Huo Yuhao sengaja menghindari kota manapun di rutanya. Dengan perkembangan berkelanjutan dari alat-alat jiwa, tiga negara asli di benua Do'uluo telah memberikan penekanan yang lebih besar pada alat-alat tersebut, terutama di bidang pengawasan udara. Ketika Huo Yuhao dan Wang Kiuer pergi ke hutan matahari terbenam, mereka terdeteksi oleh alat jiwa pengintai udara yang ditempatkan di kota Hefendou, ibu kota kerajaan jiwa surgawi. Pengalaman itu menyadarkannya bahwa ia harus selalu menghindari kota. Lagi pula, jangkauan alat jiwa pengawasan udara terbatas dan tidak dapat mencakup seluruh negeri. Selama mereka tidak melewati kota, mereka akan baik-baik saja. Begitu saja, mereka terbang lagi selama 12-12 jam. Saat langit semakin gelap. Mereka melambat dan bersiap untuk turun, saat mereka melakukan itu, nan kiu-kiu tiba-tiba berseru, lihat ke sana. Apa itu? Semua orang melihat kekejauhan. Pemandangan di sana sangat menyentuh hati mereka, itu adalah dunia emas. Orang bisa melihat sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala. Matahari perlahan terbenam di tengah pemandangan keemasan ini, Huo Yuhao tersenyum. Dia telah mencapai tujuan awalnya, itulah laut. Apa yang membuat kaget? Saat matahari terbenam di atas pegunungan, sinar matahari akan menyinari laut dan menciptakan gambaran ini. Yegui melihat kekejauhan. Dia tampak kesurupan. Matahari terbenam di atas laut, pemandangan yang indah. Benar sekali, mereka berada di laut. Tepatnya, mereka berada di dekat garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan 12 jam penerbangan dengan kecepatan penuh, mereka telah meninggalkan kota Srek, melintasi seluruh Kekaisaran Bintang Luo, dan akhirnya tiba di garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Di bawah kepemimpinan Huo Yuhao, mereka harus mengambil banyak jalan memutar jauh dari kota, namun mereka mampu mencapai laut sebelum matahari terbenam, mengapa ada laut di sana. Yuhao, beritahu aku di mana kita berada. Jingxian bertanya dengan kaget, Huo Yuhao berkata, ini adalah garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Setelah penerbangan seharian penuh, kami telah melintasi Kekaisaran Bintang Luo. Besok, kita akan berangkat ke laut. Kami akan terbang ke arah barat di sepanjang pantai, dan memasuki Kekaisaran Matahari Bulan melalui laut. Keterampilan membaca peta Jingxian mungkin buruk, tapi dia tahu geografinya. Dia bertanya dengan kaget, itu masih jauh sekali. Mengapa kau melakukan ini? Huo Yuhao berkata, agar kita bisa memasuki Kekaisaran Matahari Bulan dengan aman. Kami tidak punya pilihan. Saya khawatir perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan sepenuhnya ditutupi oleh alat pengintai jiwa. Tidak mungkin untuk masuk tanpa ketahuan. Penatua Shuan memutuskan bahwa misi penyelamatan akan memiliki dua tim, dengan satu tim sebagai umpan. Para master jiwa yang kuat dari Akademi adalah umpannya, dan mereka akan mengambil jalan yang lebih jelas. Kami akan melalui rute yang kurang dikenal. Tim penatua Shuan akan menarik perhatian Kekaisaran Matahari Bulan. Tujuan kami adalah menyelamatkan target kami. Jingxian menarik nafas dan berkata, berapa banyak orang yang ditangkap? 400? 500? Dengan hanya sedikit dari kita. Bisakah kita menyelamatkan semuanya? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu mungkin berpikir itu tidak mungkin, dan musuh juga berpikir demikian. Selama mereka bisa melihat penatua Shuan dan Eselon yang lebih tinggi di Akademi Shrek, mereka secara alami akan lengah. Terlebih lagi, Anda melupakan sesuatu. Orang-orang yang ingin kami selamatkan bukanlah orang-orang biasa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jingxian akhirnya memahami target dan rencana operasi penyelamatan ini. Huo Yuhao berkata dengan keras, semuanya, bersemangatlah. Kami akan beristirahat di tepi pantai. Di malam hari, saya akan menangkap dan memanggang ikan untuk semua orang. Setelah mereka bekerja keras sepanjang hari, makan menjadi lebih penting bagi mereka daripada hal lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kecepatan mereka meningkat secara nyata. Mereka semua terbang menuju laut, airnya berkilauan saat matahari terbenam, seperti burung layang-layang menuju pohon, meski terlihat dekat, sebenarnya jaraknya masih cukup jauh. Mereka harus terbang satu jam lagi sebelum mencapai pantai. Saat mereka mendarat, langit gelap gulita. Gui, datang dan tangkap ikan bersamaku, kata Huo Yuhao sambil menunjuk ke arahnya. Kenapa aku? Ye Gui bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bisa memberi penerangan untukku. Ikan menyukai titik terang. Kamu. Kamu menggunakan malaikat suciku sebagai sumber cahaya. Ye Gui tampak kesal. Huo Yuhao memandangnya dan berkata, baiklah, jika kamu tidak ingin makan nanti, maka saya tidak akan melakukannya. Ye Gui memelototinya dengan marah, lalu teringat bahwa Susan Shi pernah berkata bahwa ikan bakar Huo Yuhao sangat lezat. Akhirnya, dia mengalah. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan enggan melepaskan sayap malaikatnya, terbang di atas laut. Huo Yuhao tersenyum. Bergerak dengan ujung kakinya, dia langsung melompat ke tengah laut. Ye Gui menunduk dari langit untuk melihat Huo Yuhao. Yang mengejutkannya, Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya. Sebaliknya, dia berjalan di atas air sambil menuju ke laut. Meskipun alat jiwa tipe terbang dapat berakselerasi dengan cepat, itu lebih sulit dikendalikan daripada jiwa bela diri dengan kecepatan rendah. Ye Gui ingin dia tergelincir, tapi Huo Yuhao berjalan dengan santai seolah-olah dia berada di rumah di atas ombak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki lima cincin jiwa? Ye Gui terkejut saat memikirkannya. Dengan cepat, dia menemukan bagaimana Huo Yuhao bisa berdiri di atas air. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebagian laut akan membeku menjadi es yang dapat menahan bebannya. Hal ini mencegahnya untuk langsung tenggelam, sehingga ia dapat berdiri di atas laut seolah-olah itu bukan apa-apa baginya orang ini. Tidak normal, Ye Gui menghela nafas dan bergegas. Air lautnya berwarna biru jernih dan dasarnya bisa terlihat. Meski matahari telah terbenam, cahaya dari malaikat suci Ye Gui membuatnya bisa melihat dunia bawah laut yang indah dan memikat. Huo Yuhao tidak berjalan terlalu jauh ke laut. Ada 10 kali lebih banyak makhluk jiwa di lautan daripada di darat. Selain beberapa master jiwa akuatik yang tinggal di dekat laut, sangat sedikit orang yang berani menjelajah ke laut tanpa mengetahui perilaku dan pola makhluk jiwa yang tinggal di sana. Gui bersinarlah lebih terang. Kata Huo Yuhao sambil menunjuk ke arah Ye Gui yang berada di atas kepalanya, Ye Gui menoleh ke samping seolah dia tidak mendengarnya. Berhentilah main-main, bukankah kamu lapar? Huo Yuhao berbicara seolah-olah dia sedang membujuk seorang adik perempuan, meskipun Ye Gui 5 hingga 6 tahun lebih tua darinya, Kata Ye Gui. Kedua sayapnya kemudian menyala. Cahaya keemasan yang hangat mengalir dari langit. Malah mungkin baru saja tiba di lautan tak berbatas ini, namun cahaya dari sayapnya di atas air merupakan pemandangan yang indah untuk disaksikan. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ikan menyukai cahaya. Tak lama kemudian, dia bisa melihat gerombolan ikan berenang di air di bawahnya, bagaimana rencanamu untuk menangkap mereka? Kami punya banyak orang, dan kami akan makan banyak, Ye Gui bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia kuat, kemampuan bertahan hidupnya paling baik biasa-biasa saja. Sejak dia masih muda, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihan. Dia mungkin tidak pernah melakukan pekerjaan rumah apapun seumur hidupnya. Oleh karena itu, meskipun dia suka makan makanan enak, dia lebih penasaran tentang bagaimana pemuda yang telah memukulinya ini akan memasak ikan, perhatikan dan lihat. Jawab Huo Yuhao sambil tersenyum. Cahaya biru jernih bersinar dari tubuhnya. Saat itu muncul, air di bawahnya membeku. Ye Gui memperhatikan bahwa Huo Yuhao sekarang berdiri di atas es padat, area dengan radius 2,5 meter di sekelilingnya telah membeku. Pergerakan ombak dengan cepat mengangkat balok es tersebut. Huo Yuhao sepertinya berdiri di atas gunung es. Di tengah gunung es, banyak ikan yang masih terlihat seperti sedang berenang. Setidaknya seratus di antaranya membeku di dalam, ini. Bukankah ini terlalu sederhana dan brutal? Ye Gui bertanya dengan bingung. Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, terkadang, kesederhanaan itu indah. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan dua hembusan angin bertiup. Es di bawah kakinya mulai meluncur melintasi ombak menuju daratan padat, ini mungkin. Sangat menarik. Ye Gui selalu penasaran dengan Huo Yuhao. Setelah dia melihatnya memancing dengan metode ini, dia semakin tertarik. Hanya Ye Gui dan Nan Kiyu Kiyu yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah apapun dalam hidup mereka sebelumnya. Pada saat Huo Yuhao mencapai pantai, Hichaito dan Susanshi sudah menyalakan api dengan kayu yang mereka temukan. Sepanci air mendidih. Jijuan terdiam, tapi dia bukanlah seseorang yang tidak mau membantu. Sebelumnya, dia sempat membantu menebang kayu bakar. Jingzian telah membuat api unggun dan meletakkan panci di atasnya, saat ini Nan Kiyu Kiyu berdiri di dekatnya, tersipu karena dia tidak melakukan apapun. Awalnya, dia ingin membantu Jingzian, tetapi saat dia mencoba membantu, dia menjatuhkan potnya. Seketika, Susanshi memintanya untuk pindah ke samping. Jika tidak, tidak akan ada sup malam itu, Huo Yuhao berjalan mendekat dan terkekeh, persiapan kita hampir selesai. Saya akan mulai. Kakak kedua, masak sup sayur. Kita tidak bisa hanya makan ikan bakar. Aku akan memasukkan dua ikan ke dalam sup sayuran agar rasanya lebih enak. Makanan secara alami merupakan salah satu komponen yang diajarkan dalam ultimate solider plan. Meskipun Huo Yuhao tidak berani mengatakan bahwa dia mengenali semua ikan yang dapat dimakan, dia mampu mengenali lebih dari 60 persen ikan tersebut, dia mengambil beberapa dahan untuk menusuk ikan, lalu kembali ke laut. Dengan ultimate ice, dia tidak hanya bisa membekukan air menjadi es, tapi dia juga bisa membiarkan es mencair kembali menjadi air. Ketika setiap ikan segar melewati tangannya, dia dapat mencuci semuanya dengan cepat. Dia menusuknya di dahan dan meletakkannya di atas beberapa daun yang ditemukan Hichaito, gerakan Huo Yuhao sangat cekatan. Yegui memperhatikannya dengan gembira dan ingin membantunya. Namun, saat dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa tugas sederhana ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia menghabiskan waktu lama untuk menusuk seekor ikan, menembus perutnya dan membuat sisiknya berantakan. Dia bahkan terkena darah ikan di tangannya. Hasil akhirnya adalah ikan malang itu terbakar habis karena amarahnya oleh api sucinya. Meskipun dia tidak mau mengakui kekalahan, Yegui tidak mencoba membantu setelah dia mencuci tangannya. Dia percaya itu adalah bentuk belas kasihan bagi ikan tersebut, karena mereka bisa masuk ke perutnya dalam keadaan utuh, dia duduk di pantai dan menyaksikan gerakan Huo Yuhao yang gesit namun tidak tergesa-gesa. Pikirannya mulai melayang, dia memandang pria itu yang tidak terlalu tampan dan paling-paling memiliki tubuh yang bagus. Dia telah melihat banyak pria yang lebih tampan darinya. Namun, di bawah pancaran sinar bulan, ia tampak memiliki harisma tersendiri saat mengolah ikan tersebut, laki-laki terlihat paling baik saat mereka bekerja. Pikiran ini berputar-putar di benaknya. Berhentilah mencari, aku sudah memiliki master. Huo Yuhao mendongak dan tersenyum padanya, menyela lamunannya, Yegui merasakan hatinya menjadi dingin. Nada bicara Huo Yuhao terdengar yang saat dia mengolok-oloknya seperti seorang teman. Namun, dia juga sepertinya mengingatkannya pada sesuatu, hal ini membuat Yegui tidak nyaman, dan dia membalas dengan nyaring, jadi bagaimana jika aku menatapmu? Melihatmu, apa menurutmu aku akan jatuh cinta padamu? HMPH! Saat dia mengatakan itu, dia berdiri, berbalik, dan kembali menuju api unggun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil berpikir, tolong jangan jatuh cinta padaku. Namun, sadarkah kamu kalau kamu sudah duduk di sampingku selama setengah jam terakhir? Sambil memikirkan hal itu, dia membungkus seratus ikan itu dengan daun pisang sebelum kembali menuju api unggun, di sisi lain, Nan Kiyu Kiyu sudah mengolok-olok Yegui dengan tenang. Kedua gadis itu duduk di sana sambil bergumam pada diri mereka sendiri. Di bawah cahaya api unggun, Yegui tampak tersipu. Ketika Huo Yuhao kembali, dia segera mulai memanggang ikannya. Dia sudah menyiapkan bumbu dan bumbunya. Melalui keahliannya, ia menunjukkan kemampuan kulinernya kepada mereka yang belum pernah menyantap ikan bakarnya sebelumnya, makannya lebih cepat daripada memanggang. Baru setelah dia memanggang ikannya yang ke-60, Huo Yuhao bisa mendapatkan gigitan pertamanya, sup ikannya segar. Ikan bakarnya renyah di luar dan empuk di dalam. Cahaya bulan menyinari laut dari langit. Sekelompok pemuda dan pemudi duduk di dekat api unggun. Itu adalah pemandangan yang patut diingat, makan malam yang lezat menghilangkan kepenatan hari itu. Setelah makan malam, mereka duduk mengelilingi api unggun untuk bermeditasi bahkan tanpa membangun tenda. Menggilir penjaga setiap dua jam, setelah malam yang sunyi, Huo Yuhao dan yang lainnya berangkat sekali lagi. Seperti yang dia katakan kemarin, dia memimpin semua orang terbang melintasi laut. Setelah mereka terbang sejauh lima kilometer di atas laut, garis pantai akhirnya menjadi buram. Saat itulah Huo Yuhao mengubah arah dan mulai menuju ke barat. Mereka terbang lebih cepat di atas laut, karena tidak perlu mengambil jalan memutar. Namun, Huo Yuhao tidak berani memimpin semua orang terlalu jauh ke laut, karena ada banyak makhluk jiwa akuatik di luar sana. Yang paling kuat adalah yang legendaris dan dapat menyaingi, atau bahkan melampaui, raja-raja makhluk jiwa di hutan Great Stardew. Setelah empat jam, mereka akhirnya melintasi perbatasan kekaisaran matahari bulan. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain membawa semua orang lebih jauh ke laut. Mereka melewati dua angkatan laut yang berlawanan. Saat mereka terbang di atas laut dalam, beberapa makhluk jiwa samudera tipe burung camar menyerang Huo Yuhao dan timnya. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk mengancam kelompok tersebut dan mudah ditangani setelah mereka mengitari dua angkatan laut dan memasuki wilayah kekaisaran matahari bulan, Huo Yuhao mengarahkan timnya untuk terbang lebih dekat ke garis pantai sebelum terbang ke depan. Mereka tidak beristirahat. Ketika kekuatan jiwa dari alat jiwa tipe terbang mereka habis sampai batas tertentu, mereka akan segera mengisinya kembali dengan botol susu tersegel yang terisi. Setelah mereka terbang selama empat jam, mereka segera mendekati lokasi kedua yang ditunjuk Huo Yuhao. Ini adalah kota dekat pantai selatan Kekaisaran Matahari Bulan yang disebut Kota Seajoy. Kota Seajoy terletak di dekat laut selatan Kekaisaran Matahari Bulan dan dapat dianggap sebagai kota besar. Itu dibangun di pelabuhan alami terbesar Kekaisaran Sun Moon. Pelabuhan Sun Moon, meskipun kapal tidak dapat memasuki laut dalam, kemajuan dalam teknologi rekayasa jiwa memastikan bahwa kapal yang berlayar di dekat pantai akan aman. Bagaimanapun, transportasi melalui laut lebih mudah daripada transportasi melalui darat karena memerlukan lebih sedikit tenaga kerja dan logistik. Namun, hal ini memerlukan investasi awal yang lebih besar. Semua orang bisa melihat pelabuhan Sun Moon di kejauhan. Namun, Huo Yuhao tidak langsung terbang ke sana bersama teman-temannya. Sebaliknya, mereka mendarat di dekat pantai sekitar 5 km dari pelabuhan Sun Moon dan Kota Seajoy. Di sana, semua orang berganti pakaian dengan gaya yang dikenakan oleh orang-orang Kekaisaran Matahari Bulan. Baru setelah itu mereka menuju Kota Seajoy dengan berjalan kaki. Kota Seajoy tidak bisa dibandingkan dengan Kota Radian atau Kota Srek. Dibandingkan dengan kota-kota di benua itu, kota itu dianggap berukuran sedang. Mungkin karena lokasinya yang sulit diakses, keamanan Kota Seajoy tidak terlalu ketat. Huo Yuhao dan yang lainnya bisa masuk dengan mudah. Bangunan Seajoy City berbeda dengan bangunan di Kota Pedalaman Kekaisaran Matahari Bulan. Kota ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi seperti Radian City, tetapi lebih bercirikan desa nelayan di tepi laut. Semuanya tampak sangat kokoh karena mungkin dirancang untuk tahan terhadap badai laut. Bangunan-bangunan di kota Seajoy semuanya terletak di tempat yang lebih tinggi. Sedangkan pelabuhan Sun Moon terletak di lereng yang menurun, mereka pertama kali menemukan hotel berukuran sedang untuk menetap. Setelah terbang hampir setengah hari. Mereka membutuhkan waktu untuk istirahat. Kiyu Kiyu, datang dan berjalanlah bersamaku. Huo Yuhao menunjuk ke Nan Kiyu Kiyu. Nan Kiyu Kiyu melihat ke arah Yegui di sebelahnya dan berkata, tanyakan saja pada suster Gui. Kenapa aku? Wajah Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia berkata, apa yang saya katakan sebelum kita keluar? Anda harus mematuhi semua perintah. Jika Anda tidak ingin mendengarkan instruksi saya, Anda dapat kembali sendiri. Nan Kiyu Kiyu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kesal, tidak perlu terlalu galak. Aku akan pergi bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Yegui dengan pandangan aneh. Yegui tersipu dan pinggulnya bergerak sedikit. Lalu, Nan Kiyu Kiyu berlari keluar sambil tersenyum. Huo Yuhao berkata, luangkan waktu ini untuk istirahat, kawan. Sementara itu, Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa di botol susu tersegel kami. Kami akan segera kembali. Susanshi berkata, pergilah, kami akan baik-baik saja di sini. Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia takut pada nyonya muda ini. Surga tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Dia mengikutinya keluar dan melihat bahwa dia tidak jauh. Baru setelah itu dia rileks. Dia bergegas mendekat dan berkata, ayo, pegang lenganku. Nan Kiyu Kiyu terkejut. Dia melempat ke satu sisi sambil menatapnya dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kembali ke hotel, ada seseorang yang sangat ingin kamu melakukan itu padanya. Apa yang salah? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Huo Yuhao menampar keningnya dan berkata tanpa daya, bisakah kamu berhenti bersikap mesum? Apakah kamu ingin menyelamatkan ibumu atau tidak? Nan Kiyu Kiyu berkata dengan marah, menyelamatkan ibuku bukan berarti aku harus mengorbankan kebajikanku. Berhenti menggunakan ini untuk mengancamku. Otototot di wajah Huo Yuhao bergerak-gerak saat dia berkata, oke, baiklah. Kembalilah dan suruh Yegui datang. Katakan padanya bahwa kita harus berpura-pura menjadi pasangan. Berpura-pura menjadi pasangan? Untuk apa? Kuaspadaan Nan Kiyu Kiyu digantikan oleh rasa ingin tahu, Huo Yuhao berkata dengan marah, ini penyamaran kami. Kami berpura-pura menjadi pasangan untuk mengumpulkan informasi. Jika tidak, mengapa aku ingin kamu memegang lenganku? Kamu seharusnya membuat dirimu lebih jelas, jawab Nan Kiyu Kiyu sambil mendengus. Baru kemudian dia berjalan dengan enggan dan dia memegang lengannya. Namun, dia meraih bagian dalam kemejanya dengan dua jarinya, Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Kadang-kadang saya merasa bahwa kakak laki-laki membiarkan Anda ikut serta adalah suatu kesalahan. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah maju dengan langkah besar. Mulut Nan Kiyu Kiyu bergerak-gerak saat dia berkata, Aku gadis yang baik. Bagaimana jika aku hamil dengan berpura-pura menjadi pacarmu? Huo Yuhao hampir tersandung dan jatuh. Lengannya gemetar saat dia mendorong tangan Nan Kiyu Kiyu ke satu sisi sambil berkata, Baik, kamu menang, nyonya. Mari kita berpura-pura menjadi kakak dan adik, oke? Anda tidak perlu menderita seperti ini. Saya benar-benar kagum dengan anggapan Anda bahwa berpegangan tangan dapat menyebabkan kehamilan. Dengan itu, dia mengabaikannya sambil terus berjalan ke depan. Ui, kenapa kamu begitu galak? Kali ini, kamu salah. Tidak mungkin bagimu untuk berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku. Aku seharusnya menjadi kakak perempuanmu. Aku lebih tua darimu. Ui, berhentilah berjalan begitu cepat, tunggu aku. Huo Yuhao takut dia akan benar-benar meledak karena Nan Kiyu Kiyu. Dan karenanya dia berjalan ke depan dengan cepat. Dalam hatinya, dia merasa frustasi dan tidak berdaya, namun senyuman tersungging di wajahnya. Gadis yang terlihat bodoh dan angkuh ini memang menarik. Sejak Dong Er tertidur lelap, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Meskipun itu karena dia sedang menghadapi masalah sepele seperti itu, saat dia berjalan di jalan, Huo Yuhao membeli beberapa makanan lokal yang menarik, seperti ikan kering, kerang, dan beberapa daging kering. Dia juga membeli peta kota seajoi dan pelabuhan sanmunya, Nan Kiyu Kiyu akhirnya memutuskan untuk menjadi pacarnya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia memegang tangannya, mengapa kamu membeli semua ini? Kelihatannya tidak enak? Ngomong-ngomong soal makanan. Ikan bakarmu kemarin enak sekali. Hasilkan lebih banyak di lain waktu, itu patut dipuji. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, saya tidak membutuhkan pujian Anda. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak berbicara. Hanya tersenyum, kenapa aku tidak bisa bicara? Aku ingin berbicara, selamatkan ibumu. Selamatkan ibumu. Hah? Setelah melakukan dua putaran melintasi kota mengikuti instruksi di peta, dia akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan dengan puncak yang runcing. Dia tidak langsung masuk, tapi malah menoleh ke arah Nan Kiyu Kiyu dan berkata, setelah kita masuk, jangan katakan apapun, apakah sudah jelas? Dengarkan instruksi saya. Jika tidak, kamu bisa kembali. Baiklah, aku akan diam, Nan Kiyu Kiyu menyetujui dengan enggan, Huo Yu Hao menghela nafas lega, tetapi saat dia hendak masuk, Nan Kiyu Kiyu berkata, apakah kamu menyadari bahwa sister Gui sepertinya menyukaimu? Huo Yu Hao melewatkan satu langkah, dan dia berbalik dan memelototinya, berkata dengan marah, tutup mulutmu, apakah itu jelas? Baiklah. Nan Kiyu Kiyu menutup mulutnya dengan enggan. Tapi dia terus bergumam, aku tidak tahu apa yang sister Gui lihat dalam dirimu. Ganas sekali, HMPH. Huo Yu Hao tidak mengajak Gui keluar karena dia merasa Gui sedang menetapnya dengan aneh. Tadi malam, terlihat jelas dari cara dia melihatnya menyiapkan ikan. Mungkin dia tidak menyukainya, tapi dia pasti penasaran tentangnya. Huo Yu Hao cukup sensitif terhadap hal ini. QR dan Dong R sudah berjuang untuknya. Dia tidak bisa menyalahkan QR atas hal itu, tapi dia jelas tidak ingin orang lain jatuh cinta padanya, namun, dia menyesalinya sekarang. Membawanan QQ keluar adalah siksaan. Jika dia mengetahui hal itu, dia pasti akan membawai Gui keluar. Setidaknya dia lebih normal. Ada tanda di bangunan runcing itu yang bertuliskan perusahaan pengiriman pelabuhan Sun Moon. Setelah dia memasuki pintu, dia disambut dengan pemandangan yang ramai. Aula utama luas, luasnya paling sedikit 400 meter persegi. Ada 10 konter, semuanya dikelola oleh staff yang sibuk. Tempat itu tidak terlalu bersih, dan orang bisa mencium bau busuk garam. Nan QQ tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Huo Yu Hao mencubitnya, menghentikannya mengeluh tentang tempat itu. Huo Yu Hao melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke konter. Konternya kosong, kecuali seorang wanita paruh baya yang duduk di seberang. Halo, bolehkah saya bertanya berapa harga sewa perahu? Setelah tinggal di Kekaisaran Matahari Bulan selama 2 tahun, dia mampu meniru aksen lokal dengan hampir sempurna. Lebih lanjut, ia sengaja merendahkan suaranya agar sulit terdengar jelas di tempat ramai ini. Menyewa perahu? Nak, kenapa kamu ingin menyewa perahu? Tidakkah kamu tahu bahwa lautan tidak aman? Wanita paruh baya itu memandang Huo Yu Hao dan mengusirnya dengan tidak sabar. Nan QQ, yang berada di sebelah Huo Yu Hao, hampir tertawa. Bocah kecil, julukan yang bagus, Huo Yu Hao berkata dengan tenang, kakak, tidak benar mengatakan itu. Mumpung saya masih muda, bukan berarti saya tidak bisa berbisnis. Saya ingin menyewa kapal kargo yang bisa mengangkut sekitar 5.000 kilo barang. Kamu ingin mengirimkan sesuatu? Di mana? Wanita paruh baya itu akhirnya bersemangat, Huo Yu Hao berkata. Ke pelabuhan Pegasus di timur. Berapa biayanya? Pelabuhan Pegasus terletak di dekat pesisir timur Kekaisaran Matahari Bulan. Itu dekat pangkalan Angkatan Laut Kekaisaran Bintang Luo, yang berhadapan dengan armada Kekaisaran Matahari Bulan. Itu adalah pelabuhan paling timur dari Kekaisaran Sun Moon dan hanya sedikit lebih kecil dari pelabuhan Sun Moon. Wanita paruh baya itu berkata, kapal kargo yang mampu membawa 5.000 kilo barang ke pelabuhan Pegasus. Harganya setidaknya 1.200 koin jiwa emas. Anak kecil, itu tidak murah.